Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai SEO 1, yakni Search Engine Optimization. Yang beranggotakan, yang pertama ada Cikal Alektia Waisnandi, kemudian yang kedua Ecospebian Bagas, yang ketiga ada Isfano Ezra Herbindo, yang keempat ada Novedilla Andwada Mahal, dan yang kelima ada Praditya Fati Risky. Apa itu SEO? Sejarah awal lahirnya SEO ini pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli tahun 1997, di mana pada saat itu dikarenakan algoritma masih sepenuhnya bergantung pada metatext di kode HTML, maka memudahkan para webmaster untuk memanipulasi metatext dengan menuliskan kata kunci yang tidak relevan dengan situs yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan kesalahan pemeringkatan dan penempatan situs tersebut pada mesin pencari. Ketidakakuratan hasil pencarian tersebut menimbulkan kerugian di mesin pencari, dan juga bagi para pengguna internet yang ingin mencari informasi yang berkualitas dan relevan. Dengan adanya masalah ini, maka dua mahasiswa doktoral dari ilmu komputer dari Universitas Stanford, yaitu Larry Page dan Sergei Bin, berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan membangun backup. Organic traffic adalah lalu lintas dari pengunjung yang masuk ke dalam website mengelalui pencarian hasil organik. Bukan dari kandikan berbayar, pencarian organik dalam hal ini adalah pengunjung yang mengertikan query atau kata kunci di halaman mesin pencarian seperti Google ataupun B, lalu menemukan sebuah website dan menunjukinya. Teknik SEO ini pertama kali muncul melalui pesan spam yang terposting di Usenet pada saat algoritma mesin pencari masih sederhana sehingga mudah dimanipulasi oleh webmaster. Ada tiga jenis dari traffic SEO. Yang pertama ada quality traffic, yang kedua ada organic traffic, yang ketiga yaitu quantity of traffic. Quality traffic, untuk menentukan kualitas traffic dapat diukur dari seberapa besar nilai dari konversi yang dihasilkan dari data pengunjung yang masuk pada website Anda. Untuk website bisnis, semakin banyak pengunjung situs yang berganti menjadi pembeli, maka semakin baik pula kualitas traffic dari website Anda. Pada umumnya, pengunjung akan melihat dan mencari tahu apa saja produk yang Anda tawarkan sehingga hal tersebut termasuk ke dalam traffic dengan menggunakan bantuan kata kunci transaksional. Selanjutnya, quantity of traffic. Kuantitas dari sebuah traffic juga sangat diperhitungkan untuk meningkatkan performa dalam sebuah website. Semakin banyak pengunjung yang masuk pada setiap halangan website Anda, maka semakin besar nilai traffic yang dapat Anda beroleh. Jadi, ketika Anda mengembangkan situs web bisnis, maka Anda perlu memperbanyak halaman dengan konten yang berkualitas, di mana Anda dapat membuat kumpulan artikel dalam bentuk blog yang mengandung keyword yang bersifat informasional. Kemudian, organic traffic. Trafik organik di mana sangat disukai oleh pemilik website karena tidak membutuhkan biaya atau gratis. Dengan traffic organik ini juga dapat mendatangkan jumlah pengunjung yang lebih banyak serta meningkatkan konversi. Sebagai contoh, ketika seseorang mengetikan kata kunci dalam mesin mencari di sebuah browser dan selanjutnya user tersebut akan mengklik link yang ditampilkan pada hasil pencarian. Nah, kunjungan link tersebutlah yang merupakan sebuah organic traffic. Bagaimana sih cara kerja dan teknik SEO? Cara kerja dan teknik SEO setelah mengetahui beberapa jenis traffic tadi, maka berikutnya masuk pada pembahasan mengenai apa saja cara kerja dan teknik SEO untuk dapat membantu mengoptimalkan halaman reset di mesin pencarian. Yang pertama, hal yang perlu Anda perhatikan adalah untuk dapat masuk pada halaman yang pertama dan menjadi top position antara peringkat 1 hingga 3 tidak sederhana yang Anda bayangkan. Mesin pencari atau search engine sendiri memiliki 3 proses untuk mencari permintaan atau request yang Anda petikan. Crawling, cara kerja yang pertamanya adalah crawling. Crawling adalah sebuah proses di mana mesin pencarian seperti Google dapat mencari dan mengindai konten yang berada di situs web berupa artikel, lembar produk, gambar, link, dan lain-lain. Mesin pencarian menggunakan alat yang disebut sebagai crawler juga disebut sebagai bot atau spider untuk memutuskan situs web mana yang akan dipindai. Crawler akan menemukan konten terbaru dengan identifikasi dan merekam setiap link yang ditemukannya pada halaman yang telah dipindai lalu memasukkannya ke dalam daftar URL yang akan di-crawl. Tindakan ini sangat penting untuk melakukan strategi SEO karena ini adalah momen ketika mesin pencari menemukan jumlah dan kuatitas koneksi pada suatu halaman. Lalu bagaimana cara kerja crawling? Yang pertama, web crawler ini memulai pekerjaannya berdasarkan daftar link halaman yang sudah ia kenal sebelumnya dari sitemap pada suatu website. Kemudian yang kedua, dari daftar link sitemap tersebut ia akan menemukan link-link lain yang tersebar di dalamnya. Setelah itu, ia akan melakukan crawling ke link-link yang baru saja ditemukan itu. Proses ini akan terulang lagi di link selanjutnya dan bisa terus berjalan tanpa henti. Kemudian yang ketiga, namun, web crawler ini tak sembarangan melakukan crawling. Ada beberapa aturan yang tetap harus mereka patuhi sehingga mereka bisa lebih efektif. Kemudian indexing. Salah satu tahapan yang terpenting dalam cara kerja mesin pencari. Masalahnya konten yang tidak melalui proses ini tidak akan bisa muncul dalam Search Engine Resolve Page atau ISARP. Konten yang tidak terindeks artinya tidak dapat terdireksi oleh mesin pencari, link maupun URL. Dari konten tersebut, tidak dapat ditemukan oleh mesin pencari sehingga proses crawling pun tidak bisa berjalan. Jika crawling tidak berjalan, maka indexing dan ranking pun tidak akan berjalan pula. Diawali dengan tahapan analisis konten, mesin pencarian akan menganalisis konten yang ditemukan dalam proses crawling dan kemudian menyesuaikannya dengan kata kunci pencarian. Dalam proses ini, mesin pencari juga akan mencocokkan isi konten dengan kata kunci agar relevansi konten terlihat. Indexing berbeda dengan ranking. Indexing adalah proses yang bersifat permanen dan statis. Artinya, indeks mesin pencari tidak akan berubah, kecuali memang ada konten yang baru ditambahkan. Sedangkan ranking bersifat dinamis dan selalu berubah. Anda tentu pernah menemukan ISARP dengan urutan berbeda pada saat mencari keyword yang sama tapi berbeda waktu, bukan? Hal tersebut bisa terjadi karena sifat ranking selalu berubah. Ranking dan proses terakhir dari search engine akan menampilkan hasil peringkat berdasarkan pencarian yang paling sesuai dengan konten yang relevan dengan keyword yang disasar. Kemudian, algoritma Google juga selalu memastikan pengguna untuk mendapatkan informasi dan konten dari sumber yang relevan dan terpercaya. Google sendiri juga memiliki algoritma update yang setiap saat akan mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Cara kerja ranking yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal algoritma penentu page rank. Yang kedua, mengevaluasi page rank Anda. Yang ketiga, memprioritaskan organic traffic. Yang keempat, memastikan website Anda mobile friendly. Yang kelima, melakukan keyword research. Dan yang terakhir, membangun link dengan benar. Nah, urutan-urutan itu tadilah untuk mengetahui bagaimana cara kerja dan teknik SEO yang baik dan juga yang benar. Ya, jadi berikutnya, saya akan menjelaskan cara kerja dari ranking. Ya, jadi cara kerja ranking itu yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, mengenal algoritma penentu page rank. Yang kedua, mengevaluasi page rank Anda. Yang ketiga, memprioritaskan organic traffic. Keempat, memastikan website Anda mobile friendly. Yang kelima, melakukan keyword research. Keenam, membangun link dengan benar. Nah, selanjutnya, penyebutan algoritma tersebut menggunakan nama-nama khusus. Di antaranya, yaitu Panda, yaitu algoritma yang berkaitan dengan aktivitas penyaringan atau filter penghargaan pemberian penalti terhadap konten website. Nah, algoritma Panda sendiri ini merupakan pembaruan algoritma Google yang dikembangkan untuk mengurangi prevalensi konten berkualitas rendah dalam hasil pencarian. Dan untuk menghargai konten unik dan menarik. Kemudian, Penguin adalah algoritma yang berfungsi untuk mencegah terjadinya spam dexing. Tujuan dari algoritma ini adalah menghukum situs-situs yang melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh Google Webmaster Guideline atau panduan Webmaster Google. Yang ketiga, ada Hummingbird, yaitu algoritma yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dari kedua algoritma tersebut. Nah, algoritma Hummingbird sendiri ini berperan penting di dalam memilah atau menyortir berbagai informasi yang ditampilkan pada hasil pencarian. Jadi, misalnya kalian mencari sesuatu di internet, maka algoritma Hummingbird akan berperan menemukan informasi yang sesuai dengan apa yang kalian cari. Selanjutnya, terkait dengan teknik SEO, Anda perlu untuk belajar lebih dalam terkait dengan bahasa pemograman dan aktivitas teknis. Terdapat beberapa metrik yang harus Anda perhatikan dan optimalkan untuk meningkatkan performa dari halaman web. Contohnya adalah melakukan audit pada Core Web Vital, Robot.txt, Sitemap, Breadcrumbs, PagePage, dan lain sebagainya. Anda dapat mengecek informasi tersebut pada tools yang disediakan oleh Google, yaitu ada Google Search Console atau GSC dan Google Analytics atau GA. dan jangan lupa untuk selalu melakukan perbaikan dan optimisasi pada SEO, On-Page, dan Off-Page. Kemudian, halaman selanjutnya. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis SEO. Setelah mengetahui beberapa informasi mengenai cara kerja dan teknik SEO, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai jenis-jenis dari Search Engine Optimization. Search Engine Optimization sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu SEO On-Page dan SEO Off-Page. Nah, SEO On-Page sendiri adalah jenis yang pertama adalah melakukan optimisasi dengan SEO On-Page. Penerapannya dapat dilakukan dengan melakukan beberapa perbaikan dan perubahan pada konten dan halaman website. SEO On-Page sendiri adalah langkah-langkah optimasi SEO yang dilakukan di dalam sebuah website. Ya, pada dasarnya, SEO On-Page ini lebih berfokus pada cara membuat konten agar terlihat lebih SEO-friendly. Terdapat hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan keyword research atau riset kata kunci. Sebelum membuat sebuah website, pastikan Anda telah melakukan riset kata kunci yang berhubungan dengan bisnis Anda. Tujuannya yaitu supaya Anda dapat mengetahui seberapa besar proyeksi traffic yang bisa Anda peroleh sesuai dengan keyword yang relevan dengan bisnis Anda. Halaman selanjutnya, selain itu juga, perlu untuk mengecek keyword yang digunakan oleh kompetitor Anda supaya Anda dapat membuat halaman dengan konten yang lebih baik dari kompetitor bisnis. Pastikan juga untuk membuat konten atau tampilan halaman situs yang menarik dan unik agar saat Google melakukan crawling, website Anda tidak dianggap sebagai spam atau mengandung unsur duplikasi atau plagiasi konten. Kemudian, perbaikan hal teknis. Untuk mempermudah pekerjaan dari web crawler, pastikan Anda untuk selalu melakukan audit mengenai masalah teknis dalam SEO on page. Perbaikan dari hal teknis meliputi pengecekan sitemap, mengganti link yang rusak atau broken link, menghindari kesalahan dalam proses redirect hingga perbaikan URL yang rusak. Berikutnya, optimasi halaman web. Langkah yang ketiga yaitu melakukan perbaikan khususnya untuk bagian konten dari situs web kalian. Optimasi tersebut meliputi penambahan meta title dan description, pembuatan heading yang baik, persebaran keyword density, penulisan alt image, struktur konten yang jelas, serta pembuatan konten yang relevan dengan keyword yang Anda targetkan. Lalu, menyesuaikan user experience. Dan yang terakhir ini adalah penyesuaian dari setiap elemen warna teks gambar hingga tombol dari halaman website Anda supaya pengunjung mendapatkan pengalaman yang baik. Di samping itu, Anda juga harus memperhatikan kecepatan web hingga pengembangan struktur konten yang sesuai dengan tema yang dibuat. Semakin mudah user dalam mengakses situs Anda, maka Anda akan berbanding lurus dengan meningkatnya trafik pengunjung dan menambah nilai authority dari website Anda. Nah, berikutnya itu yang kedua, SEO off-page. Jenis yang kedua ini adalah optimasi website dengan cara SEO off-page. Untuk langkah ini biasanya berfungsi untuk membangun meningkatkan trafik website. Apabila dalam perkembangannya optimasi on-page dirasa masih belum cukup dan mampu untuk meningkatkan konversi trafik untuk bisnis Anda. Jadi, SEO off-page itu adalah langkah optimasi SEO yang dilakukan di luar konten atau website. Untuk SEO off-page sendiri itu cenderung lebih sulit dibanding SEO on-page karena sebagian besar faktor SEO off-page tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Nah, berikutnya ini yaitu faktor yang mempengaruhi SEO off-page yaitu yang pertama menambahkan backlink. Backlink sendiri merupakan cara yang paling sering digunakan oleh pemilik website untuk dapat meningkatkan autoriti jika situs link Anda ditempatkan atau berada pada pemilik website yang lain. Jadi, situs link yang Anda miliki akan berada pada website lain dan biasanya menjadi bentuk rekomendasi terhadap situs Anda. Berikutnya, melakukan promosi. Anda juga dapat melakukan promosi dengan cara mengunggah halaman website Anda pada situs media sosial yang Anda miliki. Tujuannya adalah untuk mendapatkan cakupan pengunjung yang lebih luas lagi. Untuk platform media sosial yang dapat Anda sasar yaitu adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Pada ketiga platform tersebut juga menyediakan promosi dalam bentuk iklan berbayar untuk mempromosikan produk bisnis Anda. Jadi, semakin banyak relasi yang terbentuk dapat menambahkan jumlah traffic yang masuk pada situs yang Anda buat. Berikutnya, indikator utama SEO. terdapat setidaknya ada delapan indikator utama untuk mengoptimalkan halaman web dengan SEO. Berikut ini merupakan penjelasan terkait dengan kedelapan indikator tersebut. Yang pertama, yaitu struktur URL. Indikator pertama yang harus diperhatikan adalah pembuatan struktur URL yang benar dan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Selain itu, pastikan juga untuk membuat permaling atau slug yang mengandung main keyword dari halaman konten web Anda. Berikutnya, yang kedua, yaitu Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. Sejak tahun 2014, Google lebih memprioritaskan website yang menggunakan SSL atau TLS. Dengan adanya SSL ini, dapat meningkatkan keamanan data pengguna karena telah dienkripsi ketika proses transfer data yang terjadi pada website. Sertifikat Secure Socket Layer sangatlah penting dalam mengoptimalkan website. Cara untuk mengetahui apakah website Anda mempunyai SSL atau TLS atau tidak adalah dengan cara melihat URL Anda. Jika masih menggunakan HTTP, maka website Anda sudah dipastikan tidak memiliki SSL atau TLS. Namun, apabila mempunyai bukti sertikat, maka URL Anda akan berawalan HTTPS. Nah, berikutnya, yang ketiga itu menentukan topik konten. Setelah melakukan beberapa persiapan di atas, selanjutnya adalah menentukan topik yang ingin Anda kuasai. Untuk mendapatkan konten yang menarik dengan trafik yang besar, kami menyarankan untuk melakukan keyword research untuk mendapatkan informasi secara lebih detail yang relevan dengan bisnis Anda. Berikutnya, yang keempat, yaitu menentukan search intent. Indikator berikutnya adalah dengan menentukan search intent terlebih dahulu. Search intent sendiri merupakan pembagian kata kunci berdasarkan tujuan bisnis yang kendak dicapai. Setidaknya terdapat empat macam search intent meliputi yang pertama informasional, itu untuk kebutuhan dalam memberikan berbagai informasi topik secara luas. Yang kedua, ada navigasional, itu untuk mengarahkan kata kunci pada nama perusahaan atau brand langsung. Kemudian, ada komersial investigation untuk kebutuhan yang bersifat komersial dan membandingkan dua produk. Dan yang terakhir itu ada transaksional, yaitu kata kunci yang digunakan untuk kebutuhan dan meningkatkan nilai konversi bisnis. Berikutnya, yang kelima, membuat struktur konten. Selanjutnya, membuat struktur konten yang baik dan sesuai dengan prinsip penulisan artikel yang baik. Pada umumnya, akan menggunakan prinsip 5W plus 1H. Jangan lupa untuk membuat heading struktur, menambahkan gambar, video, atau infografis untuk menunjang konten yang Anda buat. Kemudian, yang ke-6, yaitu menambahkan meta text. Indikator, yang ke-6 adalah menambahkan meta title dan description. Hal ini sangatlah penting, karena dapat membantu Google dalam mengenali halaman website kalian. Nah, dalam pembuatannya, juga terdapat aturan-aturan penting, di mana kita itu jangan menuliskan meta title dan description terlalu banyak. Nah, pada halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hisfano. Oke, di sini saya, Hisfano Ezra, akan kembali melanjutkan presentasi dari Novedilla, yang sedang membahas tentang apa saja indikator SEO. Yang indikator yang terjujuh, yaitu menambahkan backlink. Semakin banyak backlink yang kita dapatkan, maka Google akan menganggap website yang kita punya memiliki kredibilitas yang tinggi. Oke, backlink di sini, itu artinya adalah sebuah link yang dipasang pada suatu blog atau website, dan link yang ada di blog dalam website itu mengarah kepada website kita atau website yang kita buat. Nah, jadi kenapa di sini ada penjelasan bahwa pastikan backlink yang kita dapatkan berasal dari blog atau website yang berkualitas, karena dengan adanya backlink dari website yang bagus atau yang berkualitas, itu juga akan membuat website kita yaitu memiliki kredibilitas yang tinggi, artinya bentuk website kita sendiri menjadi lebih baik bentuknya daripada sebelumnya. Kemudian indikator yang kedelapan adalah mengoptimalkan kecepatan website. Dijelaskan di sini sejak tahun 2018 Google telah menetapkan bahwa kecepatan landing website baik pada desktop maupun mobile termasuk dalam salah satu indikator SEO. Semakin cepat website kita maka kita semakin mudah untuk mendapatkan ranking pada halaman pencarian di search engine. Jadi di sini dibahas bahwa kecepatan website kita itu juga berpengaruh. Artinya dengan adanya SEO ini website kita sangat dibantu untuk dapat berada di posisi ranking yang ranking teratas. artinya ketika kita buka kolom pencarian misalkan kita buat website tentang manfaat buah kelapa dan ketika orang mencari manfaat buah kelapa website kita berada di urutan atas di 1, 2, 3, atau 4 intinya ranking teratas. Kemudian kita akan membahas beberapa manfaat dari adanya SEO. Pertama meningkatkan grafik trafik pengunjung. Ya sudah pasti jelas kenapa karena menurut saya sendiri dengan indikator yang ke-8 tadi pun juga cukup menjelaskan bahwa dengan adanya website kita yang teratas orang akan lebih sering mengunjungi halaman kita dibandingkan website kita berada di posisi bawah. Kenapa demikian? Karena sama seperti kita ketika kita mencari informasi suatu informasi di Google pasti kita hanya akan membuka beberapa website-website yang memang berada di halaman teratas. Saya yakin sekali kita jarang untuk membuka website-website yang ada di bagian bawah sampai scroll ke bawah atau next page pasti kita hanya ada buka yang di halaman satu dan itu pun jarang sekali untuk scroll sampai bawah dan hanya melihat di satu sampai lima halaman urutan halaman. jadi dengan adanya website kita di urutan teratas itu sangat bisa meningkatkan pengunjung sehingga traffic pengunjung dapat meningkat dengan drastis. Kedua manfaat dari adanya SEO juga meningkatkan konversi bisnis. Tapi ada catatan khusus untuk meningkatkan konversi bisnis kita harus menargetkan keyword transaksional yang tepat supaya kita dapat mendapatkan pengunjung yang ingin membeli produk atau jasa kita jika website kita tentang menjual suatu produk atau jasa. Terus ketiga menjangkau user yang lebih luas. Artinya dengan adanya SEO kita menciptakan keyword-keyword yang keyword-keyword yang banyak orang cari keyword-keyword yang memiliki kemiripan dengan beberapa website lainnya sehingga terkadang kita akan membuka website orang akan juga ikut membuka website kita. Misalkan kita membuat website tentang olahraga dan keyword kita kita taruh di sana beberapa bintang pemain bola yang terkenal dan otomatis website kita juga ikut naik ke kolom pencarian mereka saat mereka cari website kita ikut naik ikut muncul dan itu akan menjangkau user yang lebih luas di sana maksudnya jadi kata kuncinya tidak sama artinya ketika dia mencari maksud manfaatnya bukan itu tapi di dalamnya juga ada itu tapi padahal tidak. 100% membahas itu jadi kita mendapatkan target orang yang tidak seharusnya tapi kita ikut mendapatkan artinya user yang kita dapatkan lebih dari yang kita mau kemudian yang keempat mendapatkan keuntungan bisnis dalam jangka waktu yang panjang ya karena ketika website kita berada di posisi ke atas akan banyak iklan yang tertarik untuk berusaha masuk untuk ada di website kita sama seperti bentuknya seperti youtube kalau youtube kalian sudah termonetize kita punya video mau berapa lamapun kita mengupload video itu dan ketika kita sudah punya adsense sudah ada iklan di dalam video itu asalkan orang itu menonton video kita kita mendapatkan profit dari sana sama seperti website website kita membuat kapanpun kapanpun dan berapa lamapun selama orang masih buka website kita dan ada iklan di sana artinya profit tetap akan terus kita dapatkan kedepannya kemudian disini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari strategi SEO yang pertama saya akan membahas kelebihan strateginya dulu pertama SEO merupakan alat promosi organik artinya SEO disini ya sangat amat membantu karena dengan adanya SEO kita tidak perlu membayar Google untuk biaya iklan website kita kita hanya cukup menganalisa keyword apa saja yang dibutuhkan backlink apa saja yang perlu kita jadikan persiapan untuk website kita supaya kredibilitas dari website kita juga naik dan juga membuat website kita semakin lebih baik dibandingkan kita menggunakan SEO tanpa harus mengeluarkan uang dengan biaya untuk promosi namun mereka bisa lahir karena memang pengunjung-pengunjung ataupun user-user yang memang dengan secara alami mencari atau mengunjungi situs kita kedua meningkatkan rujukan menuju situs website dengan adanya keyword tadi yang saya jelaskan otomatis rujukan untuk website kita juga semakin meningkat karena orang juga semakin Google juga akan membantu search engine Google juga akan membantu website kita merujuk website kita sehingga website kita akan semakin sering dibuka juga dan website kita juga berada di posisi teratas ketiga SEO dilakukan secara gratis ya sebenarnya SEO bisa dilakukan secara gratis benar tapi ketika kita menggunakan SEO tools yang berbayar itu juga akan membuat kita untuk menjadi menggunakan modal jadi sebenarnya SEO tools ini juga ada yang gratis juga ada yang artinya berbayar tapi kalau suruh dibandingkan sebenarnya begini cara pembandingannya SEO tools secara gratis kalau dinilai baik atau tidak menurut saya cukup tapi untuk SEO berbayar dinilai baik atau tidak tentu baik karena dengan fitur-fitur tambahan pastinya karena ketika kita membayar pasti ada fitur-fitur tambahan yang ada pada SEO tools tapi ketika kita menggunakan yang gratis pasti ada fitur-fitur yang tidak bisa kita gunakan karena terbatas karena dia kalau kita mengakses secara gratis fitur yang disediakan terbatas tapi kalau disediakan dengan berbayar karena ada yang kita bayar jadi fitur-fitur fitur-fitur yang tidak ada di gratis pasti ada yang dibayar tapi secara keseluruhan SEO yang gratis pun itu sudah cukup baik nah tetapi SEO pun juga dibilang gratis iya tapi tetap harus ada effort seperti tenaga dan waktu sih pastinya yang harus kita korbankan untuk melakukan SEO keempat untuk mendapatkan pengunjung yang tertarget artinya pengunjung yang kita targetkan tepat karena keyword yang kita pakai juga jelas tepat backlink yang kita sediakan juga website website yang tepat sehingga website kita menjadi website yang memiliki isi yang sudah sangat aman jelas sehingga ditambah dengan keyword analisa dari SEO yang kita sudah dapatkan itu sudah pasti kita mendapatkan pengunjung yang sesuai target kelima meningkatkan visibilitas website ya benar karena dengan adanya website kita di ranking teratas akan membuat website kita dapat terlihat dengan jelas dan tidak tertinggun oleh beberapa website yang lain sehingga visibilitas kita sangat traffic pengunjung dengan lebih mudah karena dengan adanya SEO traffic pengunjung dapat dianalisa dengan baik ketujuh lebih mudah dikenal sebenarnya poin ke-7 ini hampir sama dengan poin ke-5 yang tadi tapi dengan adanya SEO karena website kita sendiri berkualitas isi dari website kita berkualitas sehingga laman website kita akan google search engine akan push akan dorong untuk direkomendasikan sama dia sehingga pada pengunjung akan lebih cepat mengenal website kita karena ketika mencari informasi website kita itu yang selalu paling pertama kedua ataupun ketiga ini yang paling teratas tapi itu juga tergantung seberapa sering kita mengupload konten yang ada di website kalau semakin sering kita mengupload website semua sektor kita ambil untuk buat konten dan kita juga menggunakan SEO yang tepat otomatis akan membuat nama website kita akan jauh lebih mudah dikenal karena ketika ada di ranking di atas website kita akan lebih sering digunakan oleh pengguna kemudian yang kedelapan ada banyak software pendukung kemudian kita akan membahas dari kekurangan strategi SEO pertama tidak dapat dilakukan secara instan untuk memulai hasil web yang terindeks disini jelaskan untuk memulai indeks yang secara baik oleh Google ini tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan waktu terus yang kedua membutuhkan investasi tenaga serta waktu artinya ketika sebenarnya ini bisa dibilang kekurangan atau tidak karena ketika kita ingin menciptakan suatu website yang berkualitas tentunya apapun yang kita ciptakan ingin berkualitas tentunya pasti harus ada effort dan tenaga dan waktu ini juga adalah effort yang memang seharusnya kita lakukan karena apalagi mengingat kalau SEO tools yang kita lakukan adalah yang gratis otomatis untuk mengejar lawan-lawan pesaing kita menggunakan SEO tools yang memiliki tools-tools yang tidak bisa dipakai di SEO yang gratis otomatis kita harus lebih lagi lebih pintar lagi atau lebih kreatif lagi untuk menganalisa sesuatu kemudian yang ketiga kompetisi yang sangat ketat seperti yang saya bilang pertama kenalah dibilang disini kompetisi sangat ketat karena SEO bukan lagi menjadi hal umum karena saya juga yakin bahwa banyak orang di luar sana baik pemula maupun perusahaan besar yang bekerja ataupun mendalami website pasti mereka menggunakan SEO strategi dan belum lagi SEO tools yang ada karena SEO tools yang gratis pun mereka berbeda-beda fiturnya artinya ingin menjadi SEO tools yang terbaik apalagi SEO tools yang membayar pasti mereka juga saling berkompetisi untuk menciptakan SEO tools yang terbaik dengan fitur-fitur yang makin kita tidak terketahui dan sangat menguntungkan penggunanya pastinya sehingga banyaknya SEO tools dan banyaknya pengguna ini akan sangat membuat kita untuk menjadi cukup sulit untuk berkompetisi dalam SEO strategi karena bukan hanya kita yang menggunakan SEO dan bukan hanya kita juga yang menggunakan SEO tools dan bisa jadi bahkan dengan SEO tools yang sama juga bisa menciptakan beberapa website yang lebih unggul dibandingkan kita sehingga dibilang disini kompetisinya sangat ketat empat harus mengikuti perkembangan algoritma dan sistem kerja di kekurangannya ya karena apalagi karena kita menggunakan search engine google dan algoritma dari google dan sistem gerja dari google semua kita harus mengikuti search engine aturan dari search engine tersebut kelima ya sangat tergantung dengan search engine ya sama seperti yang tadi oke kemudian tantangan SEO ada lima macam tantangan-tantangan yang ada pada SEO diantaranya pertama butuh waktu tergantung google tidak ada panduan dari google dan investasi persaingan jadi disini ada lima tantangan dari SEO saya akan jelaskan secara umum saja lima tantangan dari SEO itu yang pertama disini dibilang bahwa butuh waktu seperti yang tadi bilang saya bilang bahwa butuh waktu kenapa butuh waktu karena ya memang harus ada effort yang harus kita lakukan untuk memperoleh sesuatu yang baik entah itu tenaga ataupun bahkan waktu mengingat karena SEO tidak dapat didapatkan SEO yang kita mau artinya se-website yang berkualitas tidak dapat kita dapatkan dengan waktu yang cukup cepat kedua tergantung Google tergantung Google artinya karena kita menggunakan search engine yang ada dari Google dan Google menggunakan search engine terbesar otomatis kita harus selalu belajar algoritma dan update yang ada dari Google supaya tidak ketinggalan dengan website-website lainnya ketiga tidak ada panduan dari Google ya jelas karena Google juga tidak mengajarkan secara terici ataupun panduan untuk bagaimana menggunakan SEO yang benar-benar baik ataupun tepat kelima adanya investasi artinya ada investasi waktu tenaga dan bahkan biaya kalau kita menggunakan search engine yang berbayar ataupun kita perusahaan besar yang harus selalu memelihara bentuk website atau bahkan website kita harus dipelihara dengan baik desain dan segala macamnya kelima persaingan jelas adanya persaingan karena yang seperti yang saya jelaskan dan untuk selebihnya akan dijelaskan oleh Ciga baik selanjutnya saya akan lanjutkan ya kemudian selanjutnya itu butuh waktu SEO itu membutuhkan waktu untuk membangun SEO tidak bisa instan dan butuh paling tidak 3 sampai 6 bulan baru hasil SEO itu memberikan hasil yang baik SEO menarik traffic secara organik dengan membuat konten dan membangun reputasi di dunia maya keduanya konten dan reputasi ini membutuhkan waktu agar dapat berhasil jadi untuk dikatakan berhasil itu membutuhkan 3 sampai 6 bulan lamanya proses SEO itu berjalan kemudian konten ini tidak bisa dibangun semalaman karena perlu waktu untuk membuat konten yang bagus mesin pencari akan melihat apakah suatu situs punya reputasi yang baik atau tidak dan hal tersebut akan dievaluasi seiring berjalannya waktu berdasarkan referensi dari situs lain kalau banyak situs lain yang memberikan link ke situs baru maka reputasi bisa dikatakan meningkat mesin pencari akan melihat apakah situs punya reputasi yang baik dan hal tersebut akan dievaluasi seiring berjalannya waktu berdasarkan referensi dari situs lain kalau banyak situs lain yang memberikan link ke situs baru tersebut maka reputasinya akan meningkat reputasi meningkat ini bisa dikatakan bahwa website dan dari SEO nya ini bisa dikatakan sudah berhasil selanjutnya bergantung pada Google SEO berupaya melakukan optimasi situs terhadap mesin pencari Google adalah mesin pencari terbesar saat ini upaya SEO boleh dikatakan mengikuti apa yang diinginkan Google membangun situs konten user experience semuanya sesuai yang diatur oleh Google karena bermain di halaman rumahnya kita harus patuh tunduk dan mengikuti semua rules of the game dari Google tidak patuh boleh saja tidak ada yang melarang tapi konsekuensinya tidak muncul di halaman search engine terbesar di dunia ditambah lagi panduan dari Google sangat sumir serba abu-abu tidak clear cut soal apa yang harus dilakukan jika ranking anjlog masing-masing pihak harus menganalisa sendiri dan mengambil tindakan sesuai analisanya sendiri jadi Google ini punya banyak macam-macam aturan agar SEO yang kita gunain ini terlihat di ranking paling atas kalau misalnya kita tidak mau gunain pakai peraturannya Google tidak apa-apa tapi website kita tidak terlihat di ranking teratas SEO itu tidak terlihat di ranking teratas pencarian orang-orang jadi bisa jadi website yang kita punya itu jarang ada yang mengklik contohnya disini ada contohnya Google selalu melakukan update berkala atas algoritma search disebut Google Core Update di tahun 2020 Google melakukan dua kali Core Update di Maret 2020 dan Desember 2020 setiap kali Google meluncurkan Core Update semua pemain SEO nervous karena biasanya akan terjadi perubahan posisi ranking kata kunci yang signifikan bisa naik tapi bisa juga turun tidak jarang situs yang dulunya punya traffic organik besar tiba-tiba jumlah pengunjungnya turun drastis karena kehilangan posisi di ranking Google teratas setelah Core Update sebelumnya mungkin kayak misalnya kita tuh mengikuti peraturan Google gitu kan terus abis itu sebelum Core Update website yang kita miliki ini ternyata ada di ranking pertama tapi setelah Core Update itu karena banyak banget perubahan dari Google maka website kita tuh bisa jadi kayak turun ke bawah rankingnya misalnya dari ranking satu jadi ranking ke sepuluh karena banyak update-update dari Google yang kita gak ketahui gitu selanjutnya ada persaingan manfaat SEO yang sangat bagus membuat semua orang berlomba menjalankannya selama punya bisnis online pasti berupaya menerapkan SEO akibatnya persaingan di SEO sangat ketat semua website mulai dari yang kecil sampai yang raksasa menerapkan SEO untuk mendulang mendulang traffic bukan berarti website kecil tidak bisa bersaing bisa aja tapi effortnya makin besar karena harus melawan website raksasa yang lebih punya sumber daya dan reputasi selanjutnya ada investasi karena prosesnya tidak cepat membangun strategi SEO adalah investasi yang bukan biaya menyakinkan stakeholder yang lain di perusahaan misalnya bahwa SEO adalah investasi seringkali bukan perkara mudah pengeluarannya berlangsung sekarang misalnya bayar penulis konten link outreach terus kemudian perbaikan UI atau UX demi SEO kemudian ada dan lain-lain gitu tetapi efeknya masih nanti dan trafficnya itu belum langsung meningkat gitu jadi SEO harus dijelaskan sebagai investasi bukan sebagai biaya cost center selanjutnya ada SEO tools SEO tools ini kita gunain banyak ada berbagai macam tools yang pertama ada Ahrefs Ahrefs ini merupakan salah satu alat yang digunakan oleh industri SEO dan pemasaran digital tujuan alat ini adalah menghubungkan analisis profile dengan bantuannya kita dapat mengumpulkan semua informasi penting tentang tautan balik dan pada saat yang sama mengukur parameter situs web dan kualitas tautan fitur dalam Ahrefs ini ada empat yang pertama ada fitur alat kata kunci luar biasa alat kata kunci luar biasa Ahrefs ini menghasilkan jutaan kata kunci pada satu query penelitian misalnya kita ketik covid gitu kan terus kemudian banyak sekali itu yang keluar hasil dari covid kemudian riwayat peringkat riwayat peringkat ini dapat kita lihat kita dapat melihat riwayat peringkat itu dengan kata kunci apapun yang digunakan dalam halaman maupun di situs web kita kemudian penjelajahan penjelajah konten kita dapat melakukan pencarian konten dalam database Ahrefs yang berisi lebih dari 1 miliar halaman web yang keempat ada pantau tautan keluar Ahrefs ini menunjukkan laporan tautan keluar di penjelajah situs hal ini membantu anda melacak dengan benar di mana postingan tamu anda ditautkan yang kedua ada tools yang bernama SEMRAS SEMRAS ini adalah sebuah software yang didirikan oleh oleh Dmitry Melnikov pada tahun 2008 software ini membantu mengoptimalkan situs web perusahaan terhadap mesin pencari serta membantu perusahaan menjalankan kampanye pemasaran digital seperti melakukan kampanye SEO PPC atau Piper Click Pemasaran media sosial dan konten marketing software ini bekerja dengan menarik data dari situs yang dapat membantu kalian untuk memahami bagaimana performa situs ada dua cara utama SEMRAS dalam menarik data kemudian sini ada fitur-fitur dalam SEMRAS fitur-fitur dalam SEMRAS yang pertama itu dari research keyword research keyword ini merupakan kegiatan mencari kata kunci yang sering dimasukkan oleh orang pada mesin pencari yang tentunya sesuai dengan topik dari artikel atau laman dari situs Anda kemudian ada rank tracking rank tracking ini merupakan kata kunci yang dapat memeriksa posisi kata kunci yang diperingkatkan oleh situs web di halaman hasil mesin pencari SERP rank tracking dapat membantu dalam mengetahui peringkat pesaing rank tracking juga dapat menganalisa kata kunci yang kita miliki ketiga ada backlink analis backlink analis ini biasanya membantu kita dalam mengidentifikasi tautan yang tidak bagus atau tautan yang sering memberi spam backlink juga menyediakan cara bagi orang untuk menemukan sumber informasi tentang topik yang sama atau terkait yang keempat ada link building link building ini merupakan sebuah proses membangun hyperlink yang relevan atau biasanya bisa disebut dengan tautan ke situs web dari situs eksternal pembuatan tautan dapat meningkatkan jumlah tautan berkualitas tinggi yang mengarah ke situs web yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan peringkat situs web tinggi dalam hasil mesin telusur yang kelima ada broken link building broken link building ini merupakan sebuah taktik yang dapat menjangkau webmaster yang menawatkan ke konten tersebut dan meminta mereka untuk mengganti tautan yang sudah rusak dengan tautan yang baru selanjutnya ada site audit site audit ini merupakan proses evaluasi terhadap kualitas performa sebuah situs web perusahaan atau web yang kita miliki site audit ini dapat diselesaikan dengan cara melihat segala kekurangan dalam situs yang sekiranya bisa ditingkatkan kemudian ada traffic analytic traffic analytic ini merupakan proses menganalisis beberapa banyak pengunjung untuk tujuan meningkatkan kinerja sistem dan jaringan pada website selanjutnya ada tool spyfu spyfu adalah alat penelitian kata kunci dan intelijen kompetitif yang digunakan oleh pemasar digital untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pencarian online lebih khusus lagi spyfu dapat digunakan untuk mengidentifikasi istilah pencarian yang paling menguntungkan dalam kampanye pencarian berbayar dan organik pesaing yang kita punya sementara solusi perangkat lunak lain menawarkan fungsionalitas serupa spyfu adalah satu-satunya alat yang menghususkan diri dalam bentuk analisis kompetitif atau mata-mata fitur-fitur dalam spyfu fitur-fitur dalam spyfu ada enam diantaranya ada SEO research yang bertujuan untuk menampilkan website kita pada urutan teratas untuk hasil pencarian yang kita targetkan pelaku bisnis online ketika melakukan SEO terhadap website maka dengan harapan website tersebut bisa tampil di halaman pertama hasil pencarian alami atau organik sehingga otomatis ketika website tersebut berada di halaman pertama mesin pencari maka trafik atau pengunjung website tersebut semakin ramai jadi mudah untuk di klik kedua ada PPC atau Piper Click research yang merupakan salah satu model marketing dimana pemasang ikan hanya perlu membayar setiap iklan yang diklik oleh target audience sistem periklanan ini banyak digunakan oleh para perusahaan besar seperti google facebook dan instagram PPC ini memiliki banyak keuntungannya diantaranya dapat mengatur target audience misalnya saya mau melihat saya mau ada yang melihat website saya hanya 200 audience maka PPC adalah solusinya yang kedua ada biaya yang diperlukan dapat diatur misalnya saya mau buat 500 ribu untuk biaya per kliknya maka pada saat pengunjung mengklik website biaya tersebut tidak memiliki budget yang sudah tidak melebihi budget yang sudah ditetapkan kemudian ada keyword research keyword research ini merupakan proses mengungkap kata kunci yang digunakan target pasar yang kita punya saat melakukan pencarian riset kata kunci adalah langkah pertama yang penting dalam menganalisis audien untuk merencanakan inisiatif pengoptimalan mesin pencari untuk memasarkan kontin dan program pencarian berbayar selanjutnya ada backlink research yang bertujuan untuk mencari sebuah tautan yang dibuat ketika satu situs menautkan ke situs lainnya keyword rank tracking bertujuan untuk menelusuri kata kunci yang memiliki pengguna paling banyak sehingga website tersebut sering diklik oleh orang banyak selanjutnya terakhir ada competitive analysis untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari kompetitor serta mencegah ancaman persaingan yang masuk ke dalam bisnismu kemudian ada google trends google trends adalah layanan dari google yang menyediakan data dan grafik mengenai popularitas yang sering yang sedang terjadi di halaman pencarian google layanan tersebut diluncurkan pertama kali oleh google pada tahun 2006 sampai saat ini layanan ini masih terus dikembangkan hal unik dari google trends adalah tools ini tidak hanya menunjukkan apa yang sedang hangat diperbincangkan tetapi juga dapat digunakan untuk mengakukan reset keyword pasalnya google trends kamu juga dapat mencari keyword yang sering dipakai tidak hanya itu kamu juga bisa membandingkan performa antar keyword sehingga dapat memilih dengan baik fitur-fitur dalam google trends yang pertama membandingkan performa antar keywords yang kedua ada menampilkan topik yang sedang trending yang ketiga ada menampilkan keyword dengan banyak yang dicari selanjutnya ada mong meng ngul adalah alat seo yang bagus untuk blogger pemasar afiliasi UKM atau agensi seo hal ini sangat populer karena desain dan kemudahan penggunaannya fitur utama termasuk penelitian kata kunci analisis pesaing analisis backlink pelacakan peringkat dan analisis SERP perangkat ini memiliki alat kata kunci yang membantu SEU untuk melihat peringkat pesaing untuk kata kunci teratas menemukan ide kata kunci dengan volume dan tren penelusuruan historis hal ini mencangkup hasil pencarian untuk lebih dari 50 ribu lokasi sehingga pemasar dapat mengoptimalkan konten di situs web mereka dan mendapatkan banyak lalu lintas organik fitur dalam main goals adalah ada 4 fitur yang pertama ada keyword research keyword research ini biasanya dapat digunakan dalam pencarian berbagai kata kunci yang sedang dicari oleh pengunjung yang kedua ada rank tracking biasanya ini digunakan untuk melacak peringkat website pesaing ataupun website milik kita sendiri yang ketiga ada off page SEO adalah aktivitas yang sering dilakukan untuk mengoptimalkan website dari luar dalam arti yang lain SEO dalam arti yang lain SEO off page juga bisa dibilang sebagai cara mempromosikan website dengan melakukan link building backlink dan sebagainya yang keempat ada SEO reporting dapat digunakan untuk mengidentifikasi area situs Anda yang memerlukan perbaikan dan laporan tersebut dapat digunakan untuk memantau kemajuan dan mengukur dampak pada website disini ada daftar pustaka yang setelah kita cari oke jadi disini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan dari SEO tools yang sudah dipaparkan tadi dalam presentasi salah satunya yaitu adalah SPIFU untuk sekedar kilas balik mungkin saya akan jelaskan secara singkat bahwa SPIFU ini adalah SEO tools yang biasanya digunakan untuk melihat potensi-potensi organic keyword atau SEO dari segi kompetitor ataupun dari segi domain kita sendiri cuman untuk pemaparan ini saya menggunakan SPIFU yang versi gratis yang dimana mungkin ada beberapa limitasi atau keterbatasan misalkan seperti result ataupun hasil yang dikeluarkan itu hanya bisa 5 keyword saja tidak bisa sebebas kita menggunakan dari paid version atau yang versi berlangganannya jadi disini misalkan saya tidak mempunyai domain jadi mungkin disini saya menggunakan kompetitor misal saya disini sebagai pemilik dari portal berita baru yang dimana saya melihat kompetitor-kompetitor saya kira-kira itu keywordnya apa aja sih yang bisa menaikkan insight mereka gitu dan mungkin dari situ kita bisa mengambil suatu peluang untuk menaikkan insight di website kita tersendiri jadi saya disini masukkan detik dot com nah disini adalah tampilan secara umum atau secara overview dari spyfu bisa dilihat disini ada organic keyword atau SEO ada traffic dari google yang organic disini yang organic ini dan ada yang paid yang paid search atau pip pc ppc ini adalah paid per click yang dimana bisa dikatakan dia sebagai advertisement atau iklan seperti google ads facebook ads dan lainnya karena disini kita lebih kepada materi SEO jadi kita langsung saja ke bagian SEO research yang akan menunjukkan SEO overview dari detik.com kompetitor dari perusahaan atau website domain kita SEO SEO overview ini bisa dilihat organic keyword organic keyword itu apa sih organic keyword itu adalah keyword yang biasanya dibuat ataupun digunakan untuk bisa menarik web traffic secara gratis dan murni tanpa adanya keterkaitannya dengan iklan advertisement seperti google ads tadi nah disini ada summary atau penjumlah dari perubahan peringkat pada detik.com bisa dilihat disini ada increase rank atau kenaikan peringkat sebesar 1200 dan juga penurunan rank sekitar 14.100 selama 3 bulan dan disini ada estimasi per bulannya dari SEO kliknya sebesar 86.200 dan juga ada nilai estimasi per bulan dari SEO kliknya sebesar 420.000 US dollar dan disini ada bagan grafik dari organic keyword yang dihasilkannya per tahun disini ada per year ada untuk 6 bulan 1 tahun 2 tahun 5 tahun dan semuanya nah disini kita bisa melihat per Mei 2020 organic keyword yang dihasilkan oleh detik.com itu sebesar 3580 Juni 2020 Juni 2020 sebesar 3540 dan seterusnya disini kita lanjut lanjut aja ke patch 1 keyword patch 1 keyword itu apa sih patch 1 keyword ini adalah keyword-keyword yang berposisi pada top 10 biasanya keyword-keyword ini itu yang muncul misalnya kita searching di google nah keyword-keyword inilah yang muncul pada halaman pertama google ataupun link konten di dalamnya disini ada just made it sebesar 51.000 ini maksudnya ada keyword-keyword yang baru saja menempati top 10 rank yang dimana keyword ini berada pada patch 1 keyword ini baru saja itu dan just fell off ini maksudnya adalah keyword-keyword yang mengalami penurunan rank misalkan dari patch 1 jadi dia turun ke almost there ataupun dia turun misalkan dari ranknya 1 menjadi rank 5 gitu dan yang kedua ada almost there sebesar 28.980 keyword disini ada dikemukakan bahwa ranknya itu adalah 11 sampai 16 maksudnya apa sih almost there ini nah kalau tadi kan patch 1 keyword ini adalah keyword-keyword yang menjajarkan di pada jajaran top 10 10 besar gitu ya jadi sudah otomatis secara pasti bahwa keyword-keyword tersebut pasti akan muncul pada jika kita men-searching pada google search ataupun men-searching pada link content tersebut kalau ini bisa dibilang kemungkinan keyword-keyword di dalam sini untuk memasuki patch 1 keyword ada tapi tidak sebesar pada patch 1 keyword ini jadi mungkin ya ini lebih bisa dikatakan sebagai keyword-keyword yang bisa dikatakan sebagai kandidat kandidat yang bagus untuk menjadi patch 1 keyword disini yang terakhir ada patch 2 to 10 sebanyak 285.662 yang disini dideskripsikan bahwa ranknya itu 11 sampai 100 nah ini adalah keyword-keyword yang dimana tidak menempati patch 1 keyword yang kalau kita searching di google dia otomatis tidak ada pada halaman 1 yaitu pada halaman 2 sampai halaman 10 tergantung dari rank keyword-nya semakin bagus rank keyword-nya maka mungkin bisa menjadi rank yaitu adalah misalkan 11 dia ada di patch 2 atau mungkin di rank 30 ada di patch 3 ataupun seterusnya mungkin kita langsung lihat aja ya disini patch 1 keyword itu seperti apa sih yang yang selamat begitu terus disini bisa terlihat bahwa di dalam fitur baru yaitu SEO keyword pada SpyFu disini bisa terlihat disini disorting melalui most available keyword dari filter rank 1 sampai rank 10 tadi kan kita jelaskan bahwa top page keyword itu adalah rank 1 sampai rank 10 top 10 besar nah disinilah limitasi jika kita menggunakan versi SpyFu yang gratis disini kita harus login untuk melihat result-result ataupun hasil-hasil secara keseluruhan tetapi untuk memakai ini saya kira cukup untuk membisa menggambarkan fitur-fitur pada SpyFu ini sendiri nah disini kita ada keyword misalkan IndooXX1 dengan volume searching per bulannya yaitu 97.900 nah disini ada rank rank ini bisa dilihat disini ada increase rank yang dimana dia ada sekarang rank 2 dan dengan naik kaca 21 dengan rank 1 naik plus 2 ranknya disini increase rank dan disini ada SEO click SEO click itu apa sih gitu? SEO click itu adalah penjumlahan metric atau bisa dikatakan sebagai jumlah user yang mengklik itu berdasarkan dari SEO-nya atau dari organic keywordnya gitu loh dan disini ada KD keyword difficulty atau disini disebutnya sebagai ranking difficulty ranking difficulty ini biasanya di rating dari 1 sampai 100 nah semakin tinggi ranking difficulty atau keyword difficulty maka kita akan semakin berkompetitif kita untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan atau portal berita yang lebih besar dari kita seperti titik.com, tribunews, 6.com ataupun suara.com dan lain-lainnya jadi kita mungkin kita misalkan sebagai platform baru kita bisa mencari peluang untuk mencari keyword itu dengan rank difficulty misalkan disini paling tinggi saya lihat disini paling tinggi yaitu oke berarti paling tinggi disitu adalah 82 disini ya 82 dengan rank paling kecil paling kecil disini adalah 3 nah dari range atau dari diantara 3 sampai pun 82 itu misalkan kita mengambil dengan skor 30 nah disini dengan rank kos 30 bisa dilihat bahwa disini layar kaca 21 pada dig.com SEO clicknya sedang menurun ranknya juga menurun nah disini mungkin kita bisa mencari probability atau kemungkinan untuk bisa mendapatkan peluang untuk bisa misalkan kita mengolah SEO organic keyword ini layar kaca 21 ini untuk kita masukkan ke dalam platform kita untuk bisa menaikkan traffic ataupun untuk menaikkan insight supaya bisa traffic ini kita naik ataupun insight kita naik supaya platform kita bisa lebih baik ke depannya nah peluang-peluang untuk seperti inilah yang bisa kita ambil yang bisa kita analisa menggunakan dari spyfu ini sendiri nah kita langsung balik saja oke kita bisa lihat saja ke bagian dari almost there yang sudah dikatakan bahwa almost dari itu adalah keyword-keyword yang memiliki potensial untuk mencapai top 10 tapi ranknya dia hanya mendekati saja, jadi mungkin masih rank 11 sampai 16 nah yang membedakannya adalah di rank ini sendiri, bisa dilihat disini adalah rank 11 13, 16, 13 12, nah disini tidak ada rank 10 besar karena disini adalah khusus keyword organik yang dikategorikan sebagai almost there atau hampir 10 besar tapi belum mencapai 10 besar kita langsung saja balik ke SEO overview untuk melihat patch 2 to 10 dan dimana rankingnya itu adalah 11 sampai 100 nah bisa dilihat dari sini nah perbedaannya saya ingatkan lagi yaitu ada di rank di rank ini dia dari 50 87, 40, 32 55, 26, dan seterusnya nah disini rank dia ini bisa dibilang kurang bagus untuk mendapatkan SEO yang baik gitu ya biasanya ini tidak tidak ada di halaman depan atau mungkin ada di halaman depan tapi tidak pada bulan ini atau mungkin 2 bulan yang lalu ataupun seterusnya dan bisa dikatakan sebagai kurang relevansi kita langsung balik ke SEO overview untuk melihat kira-kira fitur lain apa aja yang ditawarkan oleh SpyFu ini pada segmen SEO dan disini ada keyword gainers and losers apa sih keyword gainers itu? keyword gainers itu adalah keyword-keyword yang memiliki potensial untuk bisa menaikkan insight ataupun traffic ke dalam website kita ataupun dalam kasus ini adalah website detik.com dan sebaliknya kalau loser itu yang kurang berpotensial untuk bisa menaikkan traffic ataupun insight disini ada 3 kategori yaitu ada improve rank yang dimana maksudnya ini adalah keyword-keyword yang mengalami kenaikan ranking misalkan tadi ada di dalam most valuable keyword dia naik 2 ranking gitu kan habis itu disini ada new rank keyword new rank keyword ini biasanya keyword-keyword baru yang dikeluarkan misalkan pada bulan ini jadi tidak ada pada bulan lalu dan biasanya keyword-keyword ini itu biasanya ada pada page 2 to 10 biasanya dia masih top 50 top 50 dan disini ada loss rank loss rank ini biasanya diindikasikan dengan tanda panah ke bawah itu menikasikan bahwa keyword-keyword tersebut mengalami penurunan ranking atau peringkat dan selanjutnya ini ada inbound link disini ditunjukkan dalam bentuk grafik diagram gambar jadi paling besar itu kira-kira detik.com inbound link atau backlink atau URL yang mengalamatkan kepada website domain kita itu ada pada affiliate link atau link yang biasanya itu tertera pada website lain gitu biasanya ini bisa dari referensi ataupun advertisement dan sebagainya mungkin lebih detailnya saya akan lihat nah backlink bisa lihat disini ya misal disini ada backlink type disini ada banyak ada affiliate link blog forum.gov or edu news dan juga directories disini misalkan saya ingin melihat yang yang mempunyai link afiliasi nah disini kita bisa didisplaykan disini ada http slash allsolving.boxpot.com slash 17 slash 10 frank and lillian gilbert nah ini kita akan kita mau lihat kira-kira tuh seperti apa sih gitu kan affiliate link ini coba ya kita lihat disini nah ini contoh website di dalamnya contoh dari yang website affiliate link tadi ya nah disini kita bisa melihat adanya detik.com nah detik.com ini dalam tulisan ini ada kayak hyperlink atau url link yang bisa mengalamatkan langsung kepada website detik.com tersebut makanya dibilang ada has affiliate link karena hal ini ya kita tutup lagi atau misal saya mau cari sekarang dari segi blog nah ini misalkan dia komputasi misalkan nah ini dari segi blog dari komputesta.com slash blog slash 2012 slash 04 detik.com nah disini bisa dilihat bahwa ada directory url link kepada situs detik.com ini pada segmen ini begitu juga dengan yang lainnya jadi disini ada segmen domain monthly organic clicks nah ini maksudnya adalah estimasi total dari perbulannya kira-kira organic clicks pada di seluruh domain ini itu berapa gitu di domain www.computesa.com ini berapa gitu dan disini ada patch monthly organic clicks yang dimana lebih menunjukkan kepada kira-kira berapa sih estimasi perbulannya untuk total organic clicks pada spesifik url disini nah ini kan spesifik sekali urlnya ada www.computesa.com flashblog slash 2012 slash 4 slash detik.com kisah pionir situs dan disini ada domain string domain string itu apa sih domain string itu adalah untuk mengukur seberapa niche atau unik website yang kita punya atau disini website detik.com ataupun http komutesa.com disini ditemukan bahwa domain string itu ada 0 berarti itu sangatlah tidak bagus untuk kinerja website karena jika semakin tinggi misalkan let's say 80 domain string itu sudah terbiang bagus karena semakin besar domain string dimiliki maka web traffic yang berkualitas pun akan semakin besar peluangnya untuk bisa mendapatkan web traffic yang bagus ataupun memiliki otorisasi yang tinggi terhadap spesifik SEO ataupun organic keyword disini ada rank keyword rank keyword ini biasanya untuk meranking keywordnya itu semakin besar semakin besar semakin berkualitas dan disini ada outbound links yang berguna untuk outbound links itu maksudnya itu adalah misal disini ada linknya komputesa.com nah di dalam komputesa.com ini di artikel ini itu ada 4 outbound links yang berarti ada 4 alamat URL yang mengalihkan ke website lain misalkan spesifik.com di dalamnya atau mungkin website lainnya langsung balik saja ke SEO overview lagi untuk melihat nah disini ada segmen top organic kompetitor disini adalah kompetitor yang paling top top 5 atau top 4 disini ada pertama ditik.com sebagai referensi kita sendiri disini ada liputan 6.com kompas.com suara.com dan juga tribun news nah disini ada grafik yang menunjukkan dari per tahun sekitar-kitar itu perkembangan dan penurunan dari SEO-SEO keyword yang dihasilkan bisa dilihat dari sini dari Juni per Juni 2020 tribun news ini disini sangat mengungguli kompetitor lainnya dengan SEO keyword sebesar 4860 dan disusul oleh detik.com 3580 dan juga seterusnya oke nah disini ada share organic keyword ataupun namanya adalah combat combat ini adalah fitur baru yang dikeluarkan oleh spyfu dimana untuk melihat website yang kita input kompetitor yang kita input dalam hal kasus ini adalah detik.com tadi dengan top organic kompetitornya yaitu ada liputan 6.com kompas.com disini ada beberapa warna dan diagram nah disini misalnya ada core keyword apa sih core keyword itu core keyword itu adalah keyword-keyword organik yang ada pada detik.com ada pada kompas.com dan juga ada pada liputan 6.com nah makanya disini pada grafik abu-abu ini jelaskan bahwa 172.988 keyword share among the three domains maka semua keyword itu ada dalam ketiga domain ini all keyword apa sih all keyword itu all keyword itu adalah keyword-keyword yang ditotalkan pada tiga domain tersebut nah disini question question itu adalah keyword-keyword yang dihasilkan atau lebih tepatnya pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan pada ketiga domain tersebut nah disini ada missing keyword nah missing keyword ini adalah keyword-keyword yang tidak ada pada detik.com tapi pada kompetitor yang seperti kompas.com dan liputan 6.com keyword tersebut ada jadi ini merupakan keyword-keyword mungkin yang bisa menghilangkan peluang untuk detik.com dapat menaikkan insight ataupun trafficnya kita langsung ke segmen most valuable keyword di dalam most valuable keyword disini bisa ditunjukkan bahwa yang paling berharga itu dari SEO clicknya sebesar 8.200 dengan volume sekitar 97.900 yaitu Indo XX1 untuk melihat lebih detail bisa kita klik bisa dilihat disini tampilannya hampir sama dengan yang tadi ini most valuable keyword disini kita bisa melihat peluang seperti tadi misalkan oh iya disini kira-kira ada yang naik ada yang turun SEO clicknya seperti disini turun 250 ranknya juga turun dengan ranking difficulty 30 mungkin disini kita tidak bisa melihat apa itu keywordnya tetapi dengan keyword tersebut mungkin kita bisa menaikkan insight di dalam website kita sendiri dengan mengambil peluang dari yang kita lihat dari organic keywordnya doting.com ini oke kita langsung lanjut saja ke newly ranked keyword newly ranked keyword ini adalah keyword-keyword yang baru dirankingkan karena tadi kan ada pembahasannya jadi rankingnya baru mungkin masih top 50 atau mungkin masih bisa jadi top 100 bisa dijelaskan bahwa di rank itu ada rank 40 rank 19 rank 73 rank 66 rank 81 jadi masih belum rank top 10 tapi sudah bisa dikategorikan untuk bisa diperingkatkan disini ada biggest biggest rank gains biggest rank gains ini adalah keyword-keyword yang ranknya itu paling tinggi untuk bisa meningkat gitu ya gains itu kan meningkat peningkatan bisa dilihat disini peningkatannya paling tinggi itu adalah keyword organiknya itu berita terbaru dengan peningkatan rank sebesar 96 jadi ranknya jadi rank 2 nah disini juga peningkatan SEO clicknya juga besar yaitu sebesar 352 nah kebalikannya dengan big rank losers nah dikering realtors ini rank yang menalami penurunan paling besar bisa dilihat disini adalah masya Allah keywordnya nah itu mengalami penurunan paling besar yaitu sebesar 98 dengan SEO clicknya juga menurun sebesar 16 kita langsung saja langsung ke biggest click gains nah disini pada segmen biggest click gains saya dilihat dari sini SEO clicknya itu paling besar nah jadi di indo XX1 nah disini dia paling besar sebesar 5400 SEO click gainsnya kita langsung lanjut aja ke biggest click losers biggest click losers disini bisa dilihat bahwa top biggestnya itu adalah keyword dari CNN live yaitu SEO click menurun sebesar 700 wow ini gede banget ya bisa dilihat disini nah juga disusul oleh Liga Inggris sebesar 550 penurunan dari SEO clicknya kita langsung lanjut aja ke keyword that just made the first page keyword yang baru saja berhasil menempati dari posisi halaman pertama pada kasus ini ada nah disini ada berita hari ini berita terbaru dunia 21 berita terkini dan seterusnya nah disini dia langsung rank 1 nah ada penaikan rank disini kan disini ada penaikan rank juga disini juga ada penaikan rank jadi 1 2 8 yang dimana top 10 jadi dia langsung berhasil ke patch pertama nah ini kebalikannya yaitu keyword yang baru saja turun peringkat dari top 10 menjadi peringkat 11 sampai 100 nah disini contohnya ada gempa menjadi 3 turun ranknya jadi 11 jadi 13 jadi 11 jadi 14 dan seterusnya oke kita balik lagi ke tampilan SEO overview untuk melihat kira-kira fitur lain yang ditawarkan nah tadi inbounding kita sudah bahas tadi jadi kita langsung saja ke view top page nah disini top page-nya itu langsung klik klik aja langsung dialihkan ke fitur top page nah toppage for the tick dot com disini disortir melalui patch with the most organic traffic jadi ini tanpa adanya kaitannya dengan advertisement sama sekali ini pure murni dari organic keyword ataupun dari SEO-nya tersendiri nah disini ada yang pertama itu nonton film jangan di Hindo XX1 streaming di sebuah aplikasi ini aja sebesar estimasi SEO-nya itu sebesar 8800 keyword yang dipakai list-list keyword yang dipakai nah ini disini juga kita bisa mengambil peluang atau potensi untuk bisa membuat organic keyword dari insight insight yang kita lakukan pada five-way ini jadi kita balik lagi nah ini adalah organic ranking history nah ini maksudnya ini adalah pengukuran dari ranking-ranking organic keyword dari tahun ke tahun ataupun per dua tahun tahun atau per enam bulan dan sebagainya jadi disini top ten keyword-nya itu adalah pertama itu adalah sepak bola nah disini jadi dia itu misalnya pada google search orang paling banyak mengetik sepak bola nah habis itu langsung disajikan detik.com nah langsung dia ngeklik url domain detik.com nah disini yang kedua yaitu menunjukkan bahwa pengguna yang kedua itu lebih sering menggunakan detik.com searching pada google ataupun pada browser lainnya atau link konten lainnya setelah tiga detik news detik.com dan terakhir ada berita nah disini bisa dilihat disini ada core update core update ini mungkin saya ulas lagi secara singkat core update ini adalah seperti maintenance gitu ya maintenance pada google yang biasanya mempengaruhi seo yang sudah dilakukan oleh berbagai macam misalnya portal berita ataupun website-website lainnya yang dimana para pemilik dari website ini akan harus ada perubahan atau perombakan kepada seonya sesuai dengan aturan dari google ataupun perubahan dari google ya mungkin sekitar segitu saja tentang penjelasan atau demonstrasi secara umum tentang penggunaan spyfu sebagai SEO kompetitor analisis demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati